Sementara itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng mulai melakukan pelipatan surat suara. KPU Buleleng menargetkan proses pelipatan dan penyortiran surat suara diselesaikan dalam 6 hari ke depan. Beginilah aktivitas pelipatan dan penyortiran surat suara yang telah dimulai sejak pukul 9 pagi. Sebanyak 30 orang melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara yang ditargetkan selesai dalam 6 hari ke depan. Pelipatan surat suara dilakukan di gudang KPU Buleleng di Jalan Gajah Mada, Singaraja, dan mendapatkan pengawasan ketat dari Panitia Pengawas Pemilihan Buleleng. Komisioner KPU Buleleng Luh Putu Sri Widyasdini mengatakan, 30 orang itu dibagi menjadi 6 tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Masing-masing orang setidaknya ditargetkan menyelesaikan pelipatan surat suara dan menyortir 2.000 lembar surat suara dalam sehari. Dalam proses penyortiran beberapa surat suara mengalami kerusakan. Macam-macam kerusakannya adalah surat suara yang robek, tulisan kabur, foto tidak jelas, atau tinta yang luntur. Proses baru dimulai hari ini, dari jam 9, dengan terlibatkan 30 orang persesing, dimana 30 orang kami bagi menjadi 6 kelompok. Jadi saya mau melihat dulu hasilnya untuk 6 kelompok ini berapa lebar, dan baru saya akan membuat planning lagi. Cuma dalam proses kerja kami, 6 hari harus selesai. 6.00.492 itu sudah ditambah dengan pemutatan surat ulang. Sesuai dengan peraturan KPU, wajib mengajakkan surat suara untuk pemutatan surat ulang sebanyak 2.000. Perlu diketahui, KPU Buleleng membutuhkan 600.492 lembar surat suara dalam Pilkada Buleleng 2017. Ratusan ribu lembar surat suara itu terdiri atas 583.381 lembar surat suara, yang sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap, 5.111 lembar surat suara cadangan, dan 2.000 lembar surat suara untuk pemutatan surat ulang dengan logo khusus. Komang Yuda, Bali TV